Kitab Yeheskiel, pasal 34 Israel seperti kawanan domba Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, bicaralah melawan gembala Israel demi aku Katakan kepada mereka bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allah Kamu gembala Israel hanya mengurus dirimu sendiri Hal itu menjadi sangat buruk bagimu Mengapa kamu tidak menggembalakan kawanan domba? Kamu makan lemak domba dan memakai woolnya membuat pakaian untuk dirimu sendiri Kamu membunuh domba yang berlemak, tetapi kamu tidak menggembalakannya Kamu tidak membuat yang lemah menjadi kuat Kamu tidak menjaga domba yang sakit Kamu tidak membalut domba yang terluka Beberapa domba telah sesat dan kamu tidak pergi mencarinya dan membawanya kembali Kamu tidak pergi mencari domba yang sesat Tidak, kamu kejam dan bengis Demikianlah cara kamu berusaha membawa domba Dan sekarang domba berserakan karena tidak ada gembala Domba-domba menjadi makanan setiap binatang liar dan diserakkan Kawananku berjalan melalui semua gunung dan setiap bukit yang tinggi Kawananku diserakkan ke semua muka bumi Tidak ada yang memeriksa atau melihatnya Jadi, kamu gembala Dengarkan perkataan Tuhan Tuhan Allah mengatakan Aku bersumpah bahwa binatang liar akan menangkap dombaku dan umatku menjadi makanan semua binatang Karena mereka bukan gembala yang sebenarnya Gembalaku tidak menjaga kawananku Mereka tidak mengembalakan kawananku Tidak, mereka hanya membunuh domba dan mengembalakan diri sendiri Jadi, kamu gembala Dengarkan perkataan Tuhan Tuhan Allah mengatakan Aku melawan gembala Aku akan menuntut dombaku dari dia Aku akan membakar mereka Mereka tidak menjadi gembalaku lagi Kemudian gembala tidak dapat mengembalakan dirinya sendiri Dan aku menyelamatkan kawananku dari mulut mereka Dengan demikian, dombaku tidak menjadi makanannya Tuhan Allah mengatakan Aku sendiri akan menjadi gembala mereka Aku mencari dombaku dan menjaganya Jika gembala bersama dombanya ketika mereka mulai sesat Ia akan pergi mencarinya Dengan cara yang sama Aku mencari dombaku Aku akan menyelamatkan dombaku Aku membawanya kembali dari semua tempat Dimana domba-domba itu berserak pada malam gelap dan hari mendung Aku membawanya kembali dari bangsa-bangsa itu Aku mengumpulkannya dari negeri-negeri dan membawanya kembali ke negerinya sendiri Aku mengembalakannya di gunung-gunung Israel Di sungai-sungai dan di semua tempat tinggal orang Aku membawa mereka ke ladang yang berumput Mereka akan pergi ke tempat yang tinggi di gunung-gunung Israel Di sana mereka berbaring di atas tanah yang baik dan makan rumput Mereka makan di tanah yang banyak rumputnya di gunung-gunung Israel Ya, aku menggembalakan kawananku dan membawa mereka ke tempat beristirahatan Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mencari domba yang hilang Aku membawa domba kembali yang telah berserak Aku membalut domba yang terluka Aku membuat domba yang lemah menjadi kuat Tetapi aku membinasakan yang gemuk dan berkuasa Aku memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatannya Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Dan kamu kawananku Aku akan menjadi hakim di antara domba-domba Aku menjadi hakim di antara domba jantan dan kambing jantan Kamu dapat makan rumput yang tumbuh di tanah yang baik Jadi, mengapa kamu juga menginjak-injak rumput yang akan dimakan domba yang lain Kamu dapat minum banyak air bersih Jadi, mengapa kamu keruhkan juga air yang akan diminum domba yang lain Kawananku harus makan rumput yang kamu injak-injak dengan kakimu Dan mereka harus minum air yang kamu keruhkan dengan kakimu Tuhan Allah berkata kepada mereka Aku sendiri akan menghakimi di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus Kamu mendesak mereka dengan lambung dan bahumu Kamu menanduk semua domba yang lemah dengan tandukmu Kamu mendesaknya hingga mereka keluar Jadi, aku akan menyelamatkan kawananku Kawananku tidak ditangkap oleh binatang liar lagi Aku akan menjadi hakim di antara domba-domba itu Kemudian, aku menyuruh seorang gembala atas mereka Hambaku Daud Ia akan menggembalakannya dan menjadi gembala mereka Kemudian, aku, Tuhan, menjadi alahnya Dan hambaku Daud menjadi raja yang tinggal di tengah-tengah mereka Aku, Tuhan, telah berbicara Dan aku akan membuat perjanjian damai dengan dombaku Aku mengambil binatang liar dari negeri itu Kemudian, domba-domba dapat tinggal di padang gurun dengan aman Dan tidur di bawah pohon-pohonan Aku akan memberkati domba dan tempat-tempat sekeliling bukitku Aku membuat hujan jatuh pada waktunya yang membasahi dengan berkat Dan pohon-pohon yang tumbuh di ladang menghasilkan buah Bumi memberikan tuayan Jadi, domba aman di negerinya Aku akan mematahkan kuk yang ada padanya Aku menyelamatkannya dari orang yang berkuasa Yang memperbudaknya Sehingga mereka tahu bahwa akulah Tuhan Mereka tidak akan ditangkap lagi seperti binatang oleh bangsa-bangsa Binatang tidak memakannya lagi Tidak, mereka hidup dengan aman Tidak ada yang membuatnya takut Aku akan memberikan beberapa tanah kepada mereka yang menjadi taman yang indah Supaya mereka tidak menderita kelaparan di tanah itu Mereka tidak menderita noda dari bangsa-bangsa lagi Sehingga mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allahnya Keluarga Israel tahu bahwa aku bersama mereka dan mereka umatku Demikianlah firman Tuhan Allah Kamu adalah dombaku Domba dari tanahku yang berumput Kamu hanya manusia Dan akulah Allahmu Demikianlah firman Tuhan Allah